Gabungan Basarnas, TNI, Polri dan Relawan menyusuri sungai Cimanuk sejauh lebih dari 50 km mulai dari kawasan Lapang Paris hingga Bendung Copong. Menggunakan dua perahu karet, tim terus mencari 19 warga garut yang masih hilang akibat bencana banjir bandang dua pekan lalu. Dari Copong, tim kemudian melanjutkan penelusuran menuju Cibatu dan Limbangan. Hari ini, tadi etapa pertama dari Lapang Paris sampai Bendungan Copong. Ini dihasil daripada penyusuran kita di jalur etapa pertama dinyatakan tidak terlihat. Mudah-mudahan demikian. Kemudian nanti kita akan lanjutkan ke etapa kedua dari lapangan, ulangi dari Copong ini sampai ke lapangan Cilolohan di daerah Banyu Resmi. Meski hari ini merupakan hari terakhir masa pencarian sesuai ketentuan masa tanggap darurat yang akan berakhir setelah 4 Oktober, pencarian tetap dimaksimalkan. Tim belum menentukan apakah pencarian akan terus dilakukan atau dihentikan. Di sepanjang perjalanan penelusuran korban, tim hanya mendapati penahan tanggul yang roboh termasuk ribuan rumah warga yang porak-poranda. Hingga Senin siang, upaya pencarian korban masih belum membuahkan hasil. Sebelumnya sempat terjadi insiden yang menimpa dua jurnalis televisi swasta. Perahu karet yang mereka tumpangi terbalik. Mereka berhasil selamat setelah ditolong warga setempat. Korban pun dibawa ke Rumah Sakit Umum Dokter Selamat Garut.